Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton! Ini protes apa, Pak? Protes kembali ke fungsi udang, Pak, semula. Sekarang jadi apa, Pak? Sekarang jadi produksi pengiringan-pengiringan jagung. Persoalannya apa, Pak? Persoalannya libahnya, Pak. Libahnya yang bisa masuk rumah-rumah warga menjadi penyakit-penyakit batuk, gatal-gatal, sesak nafas. Libahnya itu berupa apa, Pak? Berupa seperti kulit ari, Mas. Jebu-jebu kecil seperti kulit ari itu, Pak. Jadi, tidak ada pihak yang terkait pabrik udang jagung ini. Tidak ada solusi apapun untuk warga-warga sekitar, Pak. Pak, kalau debu itu kira-kira sampai berapa jauh meternya dari pabrik, Pak, menyebarnya? Yang ini jumlahnya 30 meter, tergantung arah anginnya, Pak. Arah anginnya kemana, Pak? Kalau anginnya banter sampai jauh. Kalau anginnya tidak begitu banter, cuma lingkungan saja yang kenap. Itu sudah berapa lama, Pak? Semenjak 2 tahun, semenjak ada gilingan beroperasi. Peralasan bahwa keberadaan pabrik ini mengganggu mereka dalam hal suara dan debu. Dan sebenarnya kami juga sudah melakukan banyak pembenahan. Salah satunya, banyak hal seperti yang kita lihat, kita semua sudah minimalisir debu yang ada dan suara yang ada. Dan didukung oleh Dinas Tenggungan Hidup mengatakan kita harus mengadakan uji mutu udara dan mutu suara. Hasilnya, Pak? Hasilnya, kita tidak melanggar dan kita memang jauh di bawah itu. Nah, dasar yang mereka sampaikan selama ini kan mengatakan bahwa gudang ini adalah penggilingan jagung, penggilingan jagung terus. Saya tegaskan, tidak ada penggilingan jagung di sini. Jadi semua ini dari biji jagung tetap biji jagung. Tidak merubah bentuknya dari besar ke kecil juga tidak. Kalau prosesnya apa, Pak? Di sini, Pak? Jual-beli jagung saja biasa, Pak. Artinya ada proses pembersihan barang kali, Pak? Ada pembersihan. Nah, untuk pembersihan, saya juga sudah bersurat, kirim surat ke Dinas Perizinan yang berwenang mengeluarkan perizinan baik di sini dan di Satpol PP juga. Terima kasih telah menonton!